Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anji Putra Channel sekarang kita akan membahas mobil Siprolet Captiva dengan keluhan mobil panas ada kebutuhan pada selang radiator bagian bawah jadi teman-teman kita akan bahas cara perbaikan atau cara mengganti selang radiator bagian bawah pada mobil Captiva ini ikuti terus ya di Anji Putra Channel jangan lupa di subscribe like dan komen nah ini teman-teman kita akan melakukan perbaikan pada selang radiator bawah mengalami kebocoran ini kita buang air radiator bagian atas kondisinya bagus jadi kita sudah melakukan pemeriksaan ternyata selang radiator bagian bawah yang mengalami kebocoran jadi posisinya ada di bagian bawah kita melakukan pengertian bagian bawah selangnya kita harus melukas motor starter yang ada pada bagian selang radiator bawah jadi kita terlebih dahulu harus melukas motor starter yang ada jadi apabila teman-teman menemukan kasus aerodator manetes bagian bawah posisi bagian depan itu biasanya mengalami kebocoran pada selang bagian bawah teman-teman ini komponennya sudah kita lepas motor starter kita sudah lepas karena posisi motor starter di bagian bawah jadi kita harus terlebih dahulu menurunkan motor starter untuk mengganti selang bebas yang mengalami kebocoran nah ini kunci-kunci yang kita gunakan teman-teman terletak kerja kecil kunci pas 15 ring 14 dan kunci swap 14 panjang tasan 5 serba ini teman-teman selang bebas bagian bawah yang sudah terlepas ini yang mengalami kebocoran jadi selangnya berkisaran panjang lebih kurang sekitar 20 sampai 30 cm ini posisinya berada di bagian bawah teman-teman apabila teman-teman menemukan kebocoran bagian bawah depan berkemungkinan besar selang radiator bawah ini yang bocor jadi ini selang arus kita ganti teman-teman kita tidak bisa gunakan selang lama karena sudah mengalami kerusakan nah ini teman-teman selang barunya sudah kita sediakan kita nanti akan melakukan pemasangannya karena kondisi selang lama sudah kita lepas teman-teman jadi kita akan lakukan pemasang pada selang yang baru yang sudah kita sediakan teman-teman teman-teman mobil sudah kita angkat sudah naik kita akan lihat posisinya di mana yang mengalami kebocoran nah ini teman-teman ini bekas air oke kita langsung fiksah teman-teman nah disinilah posisi selang radiator bagian bawah yang mengalami kebocoran teman-teman jadi apabila teman-teman yang menggunakan mobil sifra datang tipa mengalami kebocoran atau kekurangan air atau mobilnya panas air radiatornya berkurang berkemungkinan besar di selang radiator bagian bawah ini mengalami kebocoran yang sering kita temui jadi inilah yang akan kita lakukan penggantian selang bagian bawah teman-teman untuk melakukan penggantian ini yang sudah saya bilang tadi kita terlebih dahulu harus melepas motor starternya karena motor starter disini beradanya karena apabila tidak dilepas selang radiator bawah ini tidak kelihatan jadi sangat mengganggu sekali teman-teman jadi harus kita lepas terlebih dahulu mata starternya dia cuma menggunakan dua baut 14 bagian bawah dan bagian atas itu kita gunakan gunci shock 14 dan ini kabel masanya teman-teman baiklah teman-teman dimana kerusakannya sudah kelihatan sudah ketahuan jadi teman-teman apabila mempunyai mobil kaptifa tidak usah cemas apabila ada kebacaran teman-teman bisa melakukan penggantian atau teman-teman bisa mengantarkan ke bengkel untuk melakukan penggantiannya ini mobil kaptifa otomatik ya teman-teman jadi kita tinggal hanya melakukan pemasangan pada selang yang baru yang sudah kita sediakan kita langsung melakukan penggantian air radiatornya nanti teman-teman air radiator kolannya jadi kita tidak menggunakan air biasa lagi teman-teman nah ini teman-teman kondisi airnya sudah kuning sekali sudah tidak bagus kondisinya jadi nanti kita akan melakukan penggantian dengan air radiator kolan setelah kita lakukan pemasangan pada selang radiator yang bagian bawah ini teman-teman ini setelah kita lakukan pemasangan nanti kita akan melakukan tes tekanan ini alat tes tekanan kita teman-teman oke teman-teman kita akan melakukan pemasangan pada selang radiator bawah pada mobil terlalu cepat selang sampai dulu kita kasih grass ada selang kesambungan teman-teman bisa melihat teman-teman bisa saksikan kita akan melakukan pemasangan selang radiator bagian bawah pada mobil scroll light aktifah ini ini teman-teman kita kasih grass kita agak melakukan pemasangannya lagi terakhir ini kita lakukan pemasangan lanjut terakhir terakhir mengingatkan kepada teman-teman semua jangan lupa di subscribe channelnya serta di like dan di share tutorial perbaikan selang radiator bagian bawah oke teman-teman ini selangnya sudah masuk jadi tinggal yang satu lagi kita akan pasang kita akan dorong jadi selang ini pemasangan agak rumit teman-teman jadi butuh kesabaran untuk melakukan penggantian selang radiator bawah ini ya ikutin terus teman-teman untuk pemasangan selang radiator bawah bagi untuk mobil scroll aktifah yang mengalami kebocoran atau mengalami panas baik teman-teman kita akan lanjut melakukan pemasangan selang teman-teman sekarang kita masukin selangnya lagi masukin pada dudukannya coba bisa lihat bisa kaksikan selamat selamat menikmati kita paskan dudukannya agar tidak mengalami kebocoran kita akan pasang telingannya yang depan dan langsung oke teman-teman kita pasang telingannya jadi kita pasang telingannya di depan dan belakang oke teman-teman kita pasang telingannya perempuan yang pasang tahun 2018 Jangan lupa di subscribe ya Dan di like Tutorial perbaikan Atau penggantian Selang radiator bagian bawah Mobil Sifroled KT2 Nah sekarang Teman-teman Kita akan melakukan Memasang kelingannya Serta Memasang Motor starter Yang kita lepas kemarin Teman-teman Kelingannya satu lagi Kita pasang Nanti kita akan masang Motor starter Teman-teman ini sudah terpasang teman teman ini sudah keras nanti kita akan coba lakukan pemeriksaan kebocoran dan tes tekanan pada radiatornya kita akan pasang motor starter karena selangnya sudah terpasang teman-teman nanti kita pasang motor starternya lagi teman-teman sama baut bagian atas langit yang kita baru-baru Hai ke teman-teman kita lakukan pemasangan motor starternya kita sudah melakukan pemasangan lang bagian bawah tadi cukup baut bagian dalamnya kita gunakan sambungan dengan top 14 teman-teman bisa lihat kita gunakan gecek untuk kita gunakan Perus 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 hai 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 apa dok ini mau jadi ke kita gencangkan buat bagian bawah hai 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 selamat menikmati kita pasang kabel starternya kita gunakan kunci ring 12.14 pasang kita gunakan kunci ring 12.14 pasang masanya masak bodi jangan lupa setelah kita melupakan motor starter jangan lupa memasang masak bodi karena jangan berpengaruh pada sensor-sensor semua oke kita gunakan kunci ring 14 ini cepat pembuangannya predator kita pencangkan karena kita juga melepas kemarin kita membuang airnya yang kotor ini pentilnya oke teman-teman sudah kita pasang semua kita angkat ke luar ini isi air kita akan melakukan gas tekanan oke kita coba isi air ini kita buang air terjadi tangan teman-teman jagati baterainya kita lepas ya teman-teman karena kita melepas motor starter oke teman-teman kita lakukan gas tekanan airnya sudah kita masukkan thank you gas G gas 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 excus Terima kasih. 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 Oke teman-teman. Tidak ada lagi kebocoran pada mobil Captiva. Sudah selesai pekerjaannya. Sudah kita lakukan tes jalan. Sudah tidak ada masalah. Ini teman-teman. Sudah tidak ada masalah. Normal. Terpanasnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Hati-teman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hati-hati-hati. Terima kasih.